Halo sobat semua, bertemu lagi dengan Mimin Aditub. Di video ini saya tidak sengaja menemukan uang kuno milik seseorang, dan tanpa basa-basi langsung saya pinjam untuk bikin video ini. Sebelumnya, saya sendiri belum pernah melihat uang seperti ini. Saya pikir, ini adalah uang kertas 100 rupiah perahu pinisi. Tapi setelah saya perhatikan ternyata ada gambar burung yang aneh. Yang membuat saya tertarik dengan uang ini adalah bendungannya sob. Asal kalian tahu, ini uang keluaran tahun 1984. Ban Indonesia pernah menerbitkan uang kertas 100 rupiah tahun emisi 1984, dengan gambar depan, burung darah mahkota, Goura Victoria. Sedangkan gambar belakangnya adalah, bendungan tangga di Kabupaten Asahan. Yang sekarang menjadi Kabupaten Toba Samosirso. Sekilas uang ini mirip dengan uang kertas pecahan 100 rupiah perahu pinisi. Uang ini dicabut peredarannya oleh Bank Indonesia pada tahun 1995. Pada bagian gambar belakangnya adalah, bendungan tangga di Kabupaten Asahan, dan, sekarang menjadi Kabupaten Toba Samosir. Uang, jadul, ini, telah ditarik Bank Indonesia sejak September 1995. Tak herang jika, bendungan tangga kini tak terlalu dikenal di masyarakat luas. Bendungan ini dibangun pada tahun 1978, dan resmi beroperasi pada 1982. Pembangunannya dilakukan oleh Jepang, yang saat itu, merupakan investor pabrik aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium, Inalum. Pada bagian depan, terdapat gambar seekor burung dengan semacam mahkota unik di atas kepalanya. Di dunia nyata, satwa ini hidup di hutan dataran rendah bagian selatan Papua, namanya Mambruk atau Daramah Kota. Mereka adalah salah satu di antara 650 spesies burung asal Papua serta bagian dari 1812 jenis burung di Nusantara. Nah sob, itulah penjelasan atau review singkat dari saya, soal uang kertas kuno pecahan 100 rupiah. Jika bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!